Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak halal yang menarik di sini. Mulai dari politik, gosip, kehidup, atau halal unik lainnya. Fraksi BDI Perjuangan, DPRD, DKI Jakarta, bersyukur Gubernur Anies Baswedan mulai menanam pohon di kawasan Monumen Nasional sebagai pengganti yang ditebang akibat revitalisasi Monas. Kami bersyukur sekali Pak Anies mau menanam pohon kembali di Monas. Ujar Ketua Fraksi BDIP, Gembong, Warsono, DPRD, DKI, Rabu 5 Februari 2020. Gembong mengapresiasi Anies Baswedan karena menyadari kekeliruannya telah menebang 191 pohon saat revitalisasi Monas. Gembong berharap dengan penanaman pohon tersebut ruang terbuka hijau di Monas bertambah. Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI, Saifullah, mengatakan bahwa penanaman pohon tersebut telah dimulai sejak ahad lalu. Pohon tersebut, kata dia, sebagai kompensasi bagi DKI karena telah menebang 191 pohon di proyek revitalisasi Monas. Saifullah menyebutkan saat ini ada 300 pohon sedang ditanam di berbagai sudut Monas. Sementara itu, setelah sekian lama sulit ditemui dan dimintai komentar, Kebunur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akhirnya bicara soal revitalisasi Monas. Penataan kawasan selatan Monas sejalan dengan Kepres 25 tahun 97. Dia bicara usai Pemprov DKI dan Kemen Sasnek, mendapat titik temu terkait sengkarut revitalisasi kawasan Monas tersebut. Anies menyatakan, bersama komisi pengarah, telah menyempakati sejumlah keputusan terkait revitalisasi kawasan Monas Jakarta Busat. Keputusan itu, kata Anies, telah adanya paparan dari pihak pemenang sayembara revitalisasi Monas. Semua perencanaan ini merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi setelah presentasi semua, ada kesimpulan yang diambil, kata Anies di Gudung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Busat. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan, keputusan pertama, yakni penataan kawasan selatan Monas sudah sejalan dengan Kepres nomor 25 tahun 1995 tentang pembangunan kawasan Medan Merdeka. Penataan kawasan selatan Monas sejalan dengan Kepres 25 tahun 1997 bahwa, maaf 95, bahwa di sisi selatan itu memang di dalam Kepresnya dirancang sebagai areal terbuka. Dia menjelaskan, berdasarkan Kepres tersebut, kawasan Monas, sisi selatan memang dirancang sebagai areal terbuka. Di dalam Kepres 25 tahun 1995, ada gambaran umum. Yang lalu oleh perancang dibuat gambaran sesuai kondisi sekarang. Kemudian yang kedua, kata dia, Komisi Pengarah menghargai upaya Pemprov DKI dalam melakukan penghijauan kawasan selatan Monas. Saat ini, kawasan sisi selatan difungsikan untuk tempat parkir hingga lenggang Jakarta. Rencananya, sisi tersebut akan dibangun sebagai ruang terbuka hijau. Lalu keputusan ketiga, yaitu sisi selatan itu memang dirancang untuk menjadi areal terbuka dan akan dilakukan penambahan vegetasi dalam platterbox. Di tempat yang sekarang dirancang untuk menjadi areal terbuka, akan dilakukan penambahan vegetasi di platterbox yang selama ini. Yang sudah ada platterboxnya, nanti akan ditambahkan vegetasi, tanaman, pohon, rindang, pohon keras. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan desain detail revitalisasi Monas kepada Komisi Pengarah. Sehingga, pihak Komisi Pengarah dapat mengambil keputusan terkait revitalisasi Monas. Pemprov DKI akan segera atau Gubernur dalam hal ini menggambar secara final untuk kemudian nanti secara sirkular disepakati oleh Komisi Pengarah. Pemprov DKI Jakarta